Tim Densus 88 menggerbek sebuah rumah di Jalan Lebak Timur, Surabaya yang didegah sebagai sarang teroris. Dari penggerbekan, Tim Densus menangkap 2 teroris dan mengamankan 12 kardus yang berisi peralatan perakit bom dan senjata api laras panjang. Tim Densus 88 antiteror membekuk 2 orang terduga teroris di Jalan Lebak Timur, Surabaya. Dalam penggerbekan, petugas menyita barang bukti berupa bom yang sudah dirakit dan siap diledakkan. Barang bukti ini langsung dibawa Tim Densus 88 dari lokasi penggerbekan. Kapolsek Mulyo Rejo, Kompol Bagus membenarkan adanya penangkapan 2 orang yang diduga teroris. Menurut kakak tersangka, dirinya tidak ada. Tidak mengetahui betul aktivitas saudaranya. Dan tidak mengetahui adiknya telah membuat bom dan menyembunyikan senjata api di rumahnya. Tidak, tidak ada. Saya tidak tahu. Soalnya saya lihat, saya kalau ke sini, pasti pintu saya buka, saya lihat. Lapopor, saya bilang gitu sama adik saya. Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari aparat kepolisian terkait penggerbekan rumah teroris di Lebak Timur, Surabaya. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, MNC Media memberitakan.